Reformasi itu akan melakukan gebrakan, bahwa pimpinan bangsa, presiden dan wabres tidak dipilih oleh sekian ratus atau dulu seribu anggota MPR, tapi mendapat legitimacy, mendapat mandat yang sangat kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat yang kuat itu, sesungguhnya presiden dibantu wabres itu bisa melakukan terobosan-terobosan yang fundamental. Jadi tidak perlu ragu-ragu, jangan maju-mundur, jadilah seorang pemimpin yang risk taking yang besar, itu sepahasnya juga besar, Tetapi nampaknya... Jadi karena mandataris rakyat ya, bukan mandataris MPR. Betul-betul ya, cuma sayangnya sepertinya tahun pertama dan kedua tidak ada sesuatu yang baru, malah hanya meneruskan yang dulu-dulu saja, sehingga kata Pak Rosian Anwar itu saya setuju, beliau mengatakan the game is still the same, only the players change. Jadi permainan KKN masih sama, permainan Pat Gulipat juga alhamdulillah masih sama. Tapi banyak orang sudah mulai takut lho Pak Amin untuk jadi BIMPRO. Ya memang, itu betul. Artinya kan ada efek jerahnya, di trend efeknya ada. Betul mas, enggak, enggak betul. Itu saya setuju, bukannya tanpa hasil ya. Cuma jangan sampai hal-hal ini menutupi the grand corruption. Jadi saya takut... Yang tadi hijacked by the state itu. Ya, ya. Jadi state captured corruption itu, itu yang dasar sekali ya. Artinya misalnya begini, kalau kita buka ya, free port itu, itu mungkin sudah lebih dari 2.000 triliun. Dia mengakut khas zanah atau milik bangsa kita ini, keluar itu. Sehingga saya setuju dengan Prof. Raffi Brata dari Methodist Church University di Texas. Beliau mengatakan bahwa korupsi yang paling dasar itu adalah kebijakan atau kesalahan ekonomi yang diambil sebuah negara yang merontokkan kepentingan bahasa sendiri dan menguntungkan bangsa lain. Itu exactly, precisely yang terdiri di negara kita. Jadi kesalahan kebijakan ekonomi ya, membuat kontrak karya pertambangan dan migas dan mineral secara sudah betul-betul apa, tanpa memberi kepentingan bangsa sendiri. Jadi, itu namanya sebenarnya korupsi. Korupsi yang sangat mendasar. Jadi memang ini bukan tugas KPK. KPK kan hanya ngecek-ecek saja ya. Jadi, saya nggak tahu bagaimana nanti. Anda nggak tahu? Nggak, bagaimana caranya itu. Ah, solusinya? Solusinya itu, ya. Apa, gimana ya? Kalau sudah sampai separah itu, padahal itu yang paling krusial, yang paling dahsyat. Sekarang ini, mas. Contohnya ya, Ivo Morales, umur 48 tahun, berjaga tua, jadi presiden dari 12 juta penduduk di Bolivia. Tapi dia ini sangat berani ya. Dia melakukan renegosiasi dengan semua korporasi asing, diancam 6 bulan, diberi waktu untuk berpikir apakah mereka mau tunduk dengan kontrak karya yang baru. Versi pemerintah, mereka tetap dapat untung tapi lebih ramping ya. Dari Exxon Mobil, sampai Repsol, sampai Petrobras, sampai ya British Petroleum, dan lain-lain. Atau Anda tinggalkan, kami kompensasi mesin Anda, kapital Anda secara bertahap. Pada hari 179, jadi 6 bulan sebelum satu hari, seluruhnya ke Istana Morales mengatakan, kami pilih opsi pertama, kami ingin tetap berusaha pertambangan di sini, kami ingin mengikuti kontrak karya, Fisik pemerintah, toh kami masih dapat untung. Padahal negara kecil? Negara kecil. Kemudian, mulai tahun 2007 ini, tiap tahun Bolivia dapat cash 4 miliar dolar. Tambahan? Tambahan, ya. Dari kontrak karya yang baru itu. Artinya ada presiden dan ada contoh? Kalau 12 juta orang dapat sekian, itu seperti kalau kita dapat 88 dolar dari migas kita dan mineral. Kayak apa gitu loh? Itu yang harusnya dilakukan. Aduh, iya, iya, iya. Tapi ini perlu perjuangan. Tapi gini, ada perbedaan, Mas. Di Bolivia dan di Venezuela, itu DPR-nya tidak bisa dikooptasi. DPR-nya kompak dengan eksekutif. Jadi eksekutifnya mau melangkah, legislatifnya mengamini gitu. Kalau di sini mungkin eksekutifnya mau baik dijegal oleh DPR, barangkali ya. Atau yang lebih saya lihat itu memang ini eksekutif-legislatif malah berkolusi menurut saya. Jadi perjalanan bangsa ini agak panjang ya untuk sampai seperti itu ya. Walaupun sebenarnya ada contoh dan negara kecil dan mereka sanggup, harusnya kita bisa ya. Mengapa tidak? Betul, Mas. Jadi sekarang begini ya, Mas. Apapun yang mau kita kerjakan, mesti mentoknya karena nggak ada dana. Mengapa infrastruktur rusak, tidak diperbaiki, tidak ada dana. Mengapa hutan gundul, tidak ada rebuisasi, tidak ada dana. Mengapa senjata TNI kita itu sudah tua, kuno, sudah out of date, tidak beli yang baru, karena nggak ada dana. Mengapa ikan kita, pasir laut kita itu digotong oleh drejer asing, oleh kapal-kapal perompak asing itu. Mengapa nggak kita kejar, mengatakan kita nggak punya kapal patroli yang lebih modern. Tidak ada dana lagi. Mengapa bujat untuk menanggulangi flu burung, namun darah itu terbatas karena nggak ada dana. Apapun, Mas, itu mesti karena nggak ada dana. Padahal dana itu kan ada. Andai kata kita manage kayaan alam kita itu, ya, dengan cara yang lebih masuk akal, dengan menomorsatukan kepentingan bangsa di atas kepentingan orang lain. Mudah-mudahan didengar pesannya, Pak. Mudah-mudahan. Semoga yang tidak ada-tidak ada jadi ada, sehingga kita makin maju dan semoga tadi monograf dan pikiran-pikiran Pak Andai Pak Amin segera tersosialisasikan, sehingga banyak orang sadar, sehingga pemerintah pun akhirnya juga memikirkan hal itu. Terima kasih, Pak Amin. Semoga kita makin maju. Maksim, makasih. Dan saya segera undur diri, kita jumpa lagi, Pak Andai. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda.